Kerajin kuningan merupakan sebuah kerajinan tangan yang membuat sebuah pakat untuk bahan souvenir atau berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Namun apakah kalian tahu bahwa pengrajinan kuningan terbesar di Indonesia berada di dukuh ini, tepatnya di dukuh Tumang Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini balik lagi sama aku Padalaku Nisa dan Sobat Radar Solo TV. Aku udah ada di desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah tepatnya ini di dukuh Tumang. Di dukuh ini ternyata mayoritas masyarakatnya merupakan pengrajin handmade logam. Nah ini aku udah di salah satu industri yang ada di sini. So, langsung aja kayak gimana pengrajinnya dan gimana caranya. Itu tuh terus. Muda Tama Galeri, salah satu tempat pengrajin kuningan yang berada di dukuh ini. Selain itu, Muda Tama Galeri ini menjadi pelopor dukuh ini menjadi pengrajinan kuningan hingga saat ini. Oke Sobat Radar Solo TV, kali ini aku udah bersama Pak Agus, salah satu pemilik industri logam yang ada di dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Halo Pak Agus. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini industri ini, Bapak udah dari kapan Pak? Kok udah kelihatannya tuh udah banyak banget gitu? Iya Pak, jadi kalau untuk kerjajinan tempat yang ada di desa Tumang ini, sebenarnya sudah mulai turun ke muru dari Nenek Oyang. Jadi, emang ini adalah kuasa budaya yang kerajinan tembaga, yang dari Nenek Oyang kita itu sekarang kita teruskan dengan membuat untuk hidral ekstriol gitu. Kalau di depan dulu, memang untuk membuat alat-alat matang dan tempat kita ada berbicara. Jadi, mulai tahun 80-an, itu kita terus mulai membuat masing dari mata yang untuk hidral ekstri. Yang membuat berbeda kerajinan kuningan di dukuh ini dengan kerajinan daerah lainnya, ialah mereka masih kuat menggunakan tangan sepenuhnya dalam memproduksinya. Yang mana dalam hal ini, skill yang dibutuhkan dalam pembuatan sangatlah butuh ketelitian dan pengalaman. Untuk pengerjaan waktunya, itu bisa membutuhkan berapa langkah? Kalau untuk pengerjaan, untuk kita bikin karya itu, kita tinggal lihat desain atau gendunnya. Kalau kita mau bikin satu yang mudah sepaknya, ya mungkin bisa tiga hari selesai. Tapi ada juga yang memang, kalau kita sudah membuat seperti patung atau mungkin akubah, itu bisa berbulan-bulan. Jadi, tinggal kita desainnya seperti apa? Seperti kaligrafi, mungkin orang utama, itu bisa satu minggu. Tapi bisa juga yang usah ambil berbulan-bulan. Seperti, contoh kemarin saya bikin karya patung ikan itu panjangnya 16 meter. Itu bisa sampai setengah tahun kita bikinnya seperti itu. Karena cukup lama itu? Iya, cukup lama. Karena kita mengandalkan tangan handmade. Jadi, semua kerajinan dan bagian dari kumang ini mayoritas semuanya kata-kataan. Jadi, teknik yang pakai mesin itu paling sekitar 25%. Jadi, kalau mesin itu paling untuk orang berindah memoles, untuk knotting itu pakai mesin. Tapi kalau untuk bentuk, mahat, bikin tekstur semua manual pakai tangan. Makanya, kita kalau seperti kita ekspor ke Jepang itu, kita memang dipilih, memang kalau kita itu limit. Tidak ada nilai seninya. Jadi, seperti patung atau mungkin suatu karya itu, orang keluar itu senang. Jadi, mengandung nilai seni. Jadi, kalau kita bikin sesuatu itu bisa berbagai model macam, berbagai seribu desain itu bisa. Kita custom. Jadi, kalau kita mau bikin satu pisi, seperti bisa. Ketua, kalau kita menggunakan mesin, paling tidak harus menginap order. Tapi kalau kita menggunakan teknik tangan, itu memang pesan satu pun kita layan. Sejarahnya, awal mula Dukuh ini menjadi pengrajinan kuningan, ada kaitannya dengan kerajaan terdahulu. Hingga kini, Dukuh Tumang menjadi pengrajin kuningan terbesar di Indonesia. Berdirinya Dukuh Tumang ini, itu sudah terlepas dengan adanya panggilan rekusasi yang waktu itu ada diri. Dukuh Tumang ini yang mendirikan dari beliau. Kurang lebih sekitar 1.800 masei. Dimana beliau itu sebenarnya adalah anak dari Amangkat 1, pesan nama Tanjen Ratu Labuan dari Jawa Barat. Yang dia sebenarnya adalah Putra Mahkota. Namun, dalam sejarahnya, beliau memang karena ada konflik di internal Keraton Mantara waktu itu, sehingga dia ditukarkan, sehingga dalam hal sejarah dari Terti Luar, artinya dari sejarah dari cerita rakyat, beliau itu adalah juga rinta sebagai pengrajin julam. Kemudian karena pada waktu itu, sudah diada kebutuhan untuk perang, atau karena kita disingkatnya desa, ini keahlian dari ketiga ampuh tersebut yang awalnya adalah mencari sosok dari panggilan rekusasi, ternyata dia tidak kembali lagi ke Raton. Dia menetap di sini berserta dengan mengikuti panggilan rekusasi ini, dan mengembangkan masyarakat sekitar dari keahlian beliau itu diterapkan atau ditularkan kepada masyarakat sekitar yang ada di sini. Sehingga waktu itu, karena sudah diada barang, keahlian dari beliau untuk yang batik tetap membatik, kemudian untuk yang membuat kemasan, dan yang membuat senjata itu akhirnya dialihkan menjadi pembuatan petakas atau peralatan rumah tangga. Dan itu mulai berlangsung terus-terus-terus sampai sekitar tahun 1930-an lebih ada raja dari Kasunan Suwakarta yang terbunuh di sini, dan dia melihat ada aktivitas warga terkait dengan pantai itu, dan beliau bersabda waktu itu bahwa dia terus-terus itu akan mengharap jadi dalam panggilan warga. Dari yang dijelaskan oleh kepala desa, bahwa awalnya masyarakat memproduksi alat-alat peperangan, namun setelah peperangan sudah tidak ada lagi, maka masyarakat Tumang beralih memproduksi kuningah untuk barang pajangan. Dari saya itu generasi kedua, jadi Bapak saya, Almarhum Bapak saya, Bapak Supriyarianto, itu adalah generasi pertama yang setelah nenek moyang kita itu membikin karya dandang atau mungkin ratu rumah tangga itu. Tapi Almarhum Bapak saya itu, Bapak Supriyarianto itu, dia merasa kok kalau bikin dandang kayak ceret itu kok akhirnya nantinya kan punah, tidak ada bekerja lagi. Akhirnya Bapak saya itu belajar di Pasar Toto ini, di Yogyakarta, dia ada seniman, dia putra apendi, di sana belajar selama hampir satu tahun. Di sana belajar dikasih desain, kalau kamu bikin tembaga ya, Bapak Supriyarianto, bikinlah karya yang nantinya bisa dijual untuk ke hotel atau mungkin ke dinas-dinas itu sepertinya. Nah, setelah belajar di sana, akhirnya berapa pulang? Pulang mengajar teman-teman semua yang ada di sini, yang ada di Jusat Tumang ini, belajar untuk membuat karya yang cipatnya terimpa untuk internal exterior. Nah, akhirnya berhasil, membuat pertama yang mungkin lampu meja, lampu dinding, seperti itu. Pemasangannya cukup sederhana, kita ke hotel, ditawarkan ke hotel, akhirnya mau menerima, oh iya besen-besen, akhirnya mau seperti itu. Jadi, makanya Bapak itu adalah generasi pertama yang membuat karya yang cipatnya internal exterior. Ya, nggak salah sih ya, kalau misalkan tembaga itu merupakan salah satu logam yang cukup mahal, karena memang skill-nya aja dibutuhkan skill yang mumpuni. Oke, Sobat Radar Solo TV, untuk kali ini sampai di sini aja, and see you in the next time! Terima kasih telah menonton!